Intro Umat Hindu di seluruh Indonesia menggelar doa bersama yang dilaksanakan di Pura Aditya Jaya Rawamangun untuk mengharapkan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Kegiatan doa bersama ini dikenal dengan Santi Puja Nasional. Santi Puja Nasional diselenggarakan oleh sembilan ormas dan lembaga Hindu di Indonesia seperti Prajaniti Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia. Hadir juga pada acara tersebut staf khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana dan sejumlah tokoh-tokoh umat Hindu lainnya. Ari Dwi Payana menyampaikan apresiasi terhadap Santi Puja ini di mana sebuah kegiatan yang memberikan vibrasi positif, vibrasi spiritual perdamaian yang dinilai sangat penting untuk mendinginkan situasi politik yang semakin memanas. Kami menyampaikan apresiasi terhadap Santi Puja ini, sebuah kegiatan yang menurut saya ini memberikan vibrasi positif, vibrasi spiritual kedamaian, yang mana vibrasi kedamaian ini sangat penting untuk mendinginkan situasi politik yang semakin panas. Dan umat Hindu, saudara-saudara kita umat Hindu ini bisa diikuti oleh umat-umat beragama yang lain, sehingga vibrasi kedamaian itu menyebar ke seluruh pujur tanah air. Karena apa kedamaian ini sangat penting? Karena kita tahu proses pemilu ini kan proses lima tahunan yang sudah kita lakukan sudah sangat lama ya. Jangan sampai proses demokrasi ini justru memperjebabkan adanya perkesahan, permusuhan, apalagi sekarang dengan menggunakan istilah perang atau perang suci. Jangan sampai ini saling menghancurkan, saling meniadakan. Pemilu itu adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Terkait dengan pemilu, Ari kembali mengingatkan bahwa pemilu bukan perang apalagi perang suci. Melainkan pesta demokrasi untuk memilih pimpinan yang terbaik. Di Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!